Latihan dua hari, kemarin sama hari ini tadi reconditioning, pengembalian kondisi fisika anak-anak karena saya sangat yakin tanggal 25, 26, 27 anak-anak masih gak ada kegiatan karena kesibukan itu fitri dan kita bisa memaklumi karena ini kan juga satu tahun sekali. Ini tadi juga pengembalian kondisi fisika anak-anak, Alhamdulillah sudah cukup bagus. Hanya ST yang belum bisa satu persen sama BINU juga hanya masih sakit. Ada yang perlu dievaluasi mas? Ya yang jelas selalu kita harus evaluasi di dalam latihan selalu ada perbaikan-perbaikan terutama untuk menghadapi PSD ini. Besok kami latihan terakhir sebelum berangkat melawan PSD ini tanggal 1 berangkatnya. Yang diwaspadai mas, sudah di PSD ini? Ya sekarang PSD ini banyak perubahan, pemain-pemain hasilnya, market player juga pemain-pemain yang berkualitas. Tapi mudah-mudahan anak-anak semua bisa fit karena juga aturan 2-3 akan sekarang sudah tidak ada untuk pertandingan melawan PSD ini sampai putaran pertama selesai, sementara mungkin dihapuskan karena si game juga sudah mau berjalan. Berarti direspon positif ke penghapusan sementara? Ya kalau memang itu aturannya seperti itu ya kita tetap akan support ya. Artinya kan memang tujuannya, salah satu tujuan untuk pemakaian pemain usaha 2-3 ini event terdekat adalah untuk mencari pemain-pemain si game. Ternyata pemain-pemain itu sudah dapat, ya kan? Terus si game juga sudah mau berjalan ya memang seharusnya itu dibebaskan lagi. Kecuali nanti kalau memang dia membutuhkan pemain-pemain muda lagi bisa diperlakukan nanti. Tapi kalau nanti untuk lawan PSD ini apakah tetap ada U22 di arema atau memakai pemain senior semua? Ya kita lihat, kita lihat nanti apalagi kita kan pemain kita mungkin Bino nggak bisa main. Baga sama Anu nggak bisa, kita lihat perkembangan. Kita lihat perkembangannya, masih perlu kita pemain 2-3 atau pemain senior. Kecuali nanti, masih perlu kita lihat perkembangan.